Hei, parkir motor sana, udah tua kakak-kakak sana Aduh, itu sopan pisang ya, kaki air ya Pak, saya diundang wali kota Hei, diundang wali kota, diundang saya, parkir motor dia dituk Aduh, nyol, dibuka, kata helm ya, supaya dia lihat Saya Abdullah Gimnastihara, ek Abdullah, ek Abdul Rahman, ek Naon, woy Parkir motor dia dituk Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian Semalam diundang di Kuningan, ada acara di Pendopo Mungkin bisa disimak juga di Youtube-nya Dan sekarang, Alhamdulillah, di rumah salah seorang sahabat Yang insya Allah nanti kita diskusi ya Tapi sebelumnya, kita akan membahas tentang Salah satu penyakit hati yang membinasakan Yaitu ujub Obatnya ini A'udhu Billahi Minash Shaitun Warajim Iyaka na'budu wa iyaka nasda'in Hanya kepadamu kami menyembah Ini obat ria Wa iyaka nasda'in Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Ini obat ujub Jadi orang yang ria itu Adalah orang yang namanya syirik asgor Syirik tapi menyekutukan Allah Menyekutukan Allah Dengan penilaian makhluk Makanya Kalau hidup kita hanya ingin dinilai orang Pasti capek Kenapa gak enak hati? Karena Allah yang membulak balik hati Menanamkan ketidak enakan Karena kita salah niat Ingat kemarin niat itu alamat Salah niat, salah alamat Kita kirim email, salah alamat tidak sampai Kita kirim amal, salah alamat tidak sampai Makanya penting sekali Baca niat Saya juga mau ngapain ini saya kekuningan Jauh-jauh Niatnya apa? Ya Allah Semoga engkau ridho Di sana akan ada tempat yang jadi rumahmu Niatnya dakwah Niatnya silaturahim Cari niat-niat apa yang Allah sukai Insya Allah Perjalanannya sama Hasilnya berbeda Tapi kalau niat kekuningan Tidak niat mencari sesuatu yang Allah sukai Maka capainya sama Ganjarannya tidak ada Maka penting sekali dalam hal apapun Meluruskan niat Hai cerama apa niatnya? Oh banyak niatnya ini Ada yang niat karena ingin imbalan dunia Ada yang ingin dikagumi Ada yang ingin dianggap pintar Ada yang ingin dianggap soleh Ini dalam sekali cerama itu Bisa niatnya macam-macam yang tidak bagus Maka niatkan satu sajalah Mudah-mudahan Cerama ini diterima Allah Sebab masuknya ilmu ke hati orang Itu adalah pekerjaan Allah Bukan pekerjaan saya Tugas pencerama itu Tiga aja Satu Meluruskan niat Dua Menjaga yang disampaikannya benar Dan yang ketiga Berusaha dia mengamalkan Jangan sampai hanya Menceramahi orang Baik yang kedua ini yang kita bahas Merasa Ujub itu membinasakan Gini hadirin Kadang kita merasa 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 penting Merasa berjasa Merasa sudah berbuat Merasa paling tahu Merasa paling pintar Merasa paling berkorban Kalau kita udah merasa-merasa Kediri Itu cenderungnya ujub Padahal Apa yang bisa kita lakukan Kalau Allah tidak nolong Betul? Kayak kita Punten ya Kita sedekah Uangnya juga milik Allah Yang dititipkan ke kita Kita sedekah itu Hakikatnya bukan kita Yang ngasih uang ke orang Hakikatnya Allah nolong kita Supaya kita Ditolak bala Diampuni dosa Dilipat Gandakan Rizkinya Jadi jangan merasa Kita sudah nolong orang Karena aslinya Allah nolong orang itu Lewat kita Kita tuh di uji Nah kayak kita nih Ada rencana Membangun pesantren Awal Tengah Dan akhir Ini niat harus dijaga Kita harus sungguh-sungguh Bikin proposal Bikin perencanaan Tapi kalau udah jadi Misal nanti jadi masjid Jadi pesantren Kita harus bulat Di hati itu Ini pesantren Sudah tertulis Di lauf mahfud Tidak ada Yang tidak tertulis Kita cuman Kepilih jadi jalan Untung jadi jalan Berarti Kita bekal Kebagian Pahalanya Benar? Nah Jangan merasa Kami berjuang Membangun Ya udahlah Kita juga udah tau Gak usah disebutin Kalau udah jadi Ya Karena Semuanya juga Allah yang memudahkan Kalau Allah Mudahkan Ya mudah saja Kalau Allah tutup Ya tutup saja Tidak ada Tidak ada yang bisa terjadi Illa biiznillah Makanya Sebelum terjadi All out Perencanaan All out Ikhtiar Tapi kalau udah terjadi Oh Selama ikhtiar juga Wasta'in billah Harus minta tolong Kalau udah terjadi Kita menghilang Jangan merasa Ini penting Kalau gak banyak Sakit hati Saya udah capek-capek Ngebangun Gak dimasukin panitia Padahal idenya Dari saya Ada tuh Yang pundung Gak mau ke masjid Karena dia Perencana awal Di masjid Giliran udah jadi Masjidnya gak masuk Dalam susunan DKM Pundung Apalah artinya Susunan DKM Dia dijaga oleh Allah Supaya tidak merasa Ya kan Karena kalau misalkan Kita ngebangun masjid Misal ya Itu kan Tidak mudah tuh Ini apa tuh Yang terbang ini apa Lebah Lebah Kalau mata Lihat lebah Hati ingat Allah Itu ciptaan Allah Itu milik Allah Itu bertasbih kepada Allah Berlindunglah kepada Allah Gimana Kalau sudah berlindung Tetap aja Lebahnya ngedeketin Ya mungkin Malah disengat katanya Ya berarti itu mah hadiah Ya Pasti ada hikmahnya Lanjut Jadi kepada para suami Jangan ujub Saya yang membanting-banting tulang Saya yang memeras-meras keringat Ya udah Udah Memang kewajiban suami Kayak gitu Gak usah merasa berjasa Karena udah kewajibannya Ibu juga Jangan Ini ya bu ya Jangan ujub Ini ibumu nak Ini ibumu Kata anak-anak Kenapa ibu jadi lupa diri ya Ibu yang hamil Ibu yang melahirkan kalian Ibu yang menyusui Mungkin di hati anak Atau siapa suruh Kami kan gak pesan keluar dari ibu Gak boleh Gak boleh disebut-sebut Itu tidak menambah apapun selain Menambah kotor hati Udah Udah weh Pokoknya mah kalau udah terjadi Wama bikum minyematin faminalo Ini udah dari Allah Saya mah cuman kebagian jadi jalan Udah itu Udah bulat itu Nanti Kalau kita menghilang dari merasa beramal Maka Ditetapkanlah pahalanya untuk kita Tapi kalau kita merasa Berbuat Memang kita berbuat Tapi kan Allah yang membimbing Kalau kita merasa berbuat Nanti Hanya kebagian capeknya Amalnya tidak ada Makanya penting sekali bagi kita Untuk tidak merasa Kalau kita merasa Merasa penting Nanti kita ingin dihormati Giliran tidak yang menghormati Sakit hati Kita dokter ya Kita dokter ya Mohon Dokter lo bad dosa Kan gitu Ngerengkok ya kan Nah Kalaupun mau merasa Ya itu merasa Banyak dosa Merasa banyak air Nah jadi kalau kita kemana-mana Gitu ya Pas takdirnya kita dikasih casing Dihormati orang Hati itu jangan merasa Wah ini saya nih ya Orang harus mengenal saya Ah udah dengar cerama belum Yang tentang Ah ujub Tentang zaman dulu lah Pertama kali diuji dengan Dikenal orang Tahun 90an ini Maaf kalau mengulangi cerita ini ya Mulai ada di TV Mulai wah gitu lah Dulu gak siap Dulu dengan diuji Dikenal orang Bukan terkenal Dikenal sebagian orang Nah suatu saat diundang tuh Ke pendopo Wali kota Bandung Naik motor Nah sampai di tempat Mau masuk tuh Kan pakai helm Kata Hansip Hansip ya Dulu belum mana Eh Pakil motor sana Udah tua kakak Sana Aduh itu sopan pisang Kaki air Pak Saya diundang wali kota Eek diundang wali kota Eek diundang sawe Parkir motor Di Dito Aduh nyol Dibu kata helm Supaya dia lihat Saya Abdullah Gimnastiyar Eek Abdullah Eek Abdul Rahman Eek Naun Parkir motor Di Dito Dan dia emang gak nonton TV Jadi gak kenal sama sekali Saya aja yang GR Gak ngepek tuh Memperkenalkan diri juga Diatur oleh Allah Kejadian kayak gitu Apa sih Kita dikenal orang Itu jadi gimanaan Kalau kita dikenal orang Terus Emang kita jadi hebat Enggak tuh Kita dikenal orang Karena Allah Saja nguji Padahal Allah tahu Siapa Diri kita yang sesungguhnya Makanya Bapak Ibu Kita maksimalkan Dalam berbuat Dan jangan merasa Kalau mau merasa Madu Saya ini orang Banyak dosa Saya ini banyak Aib Banyak kekurangan Saya ini ditutupi oleh Allah Makanya orang Menghargai saya Hadirin sekalian Telah hadir bersama kita Yang ditunggu-tunggu Mulai diangkat-angkat Langsung kita ingat Ya Allah Engkau tahu Sesungguhnya Siapa diri saya Engkau tahu Sholat saya Tidak khusus Engkau tahu Amal saya Jarang ikhlas Jadi ketika Orang mengagumi Menghargai Menghormati kita Kita jangan Tenggelam Menjadi orang yang Merasa Jadi sebaiknya Kita merasanya Itu Oh ini lagi Diuji oleh Allah Harus lulus Nanti kita Kalau dipuji-puji Merasa Ilang nanti Gagal dalam Ujiannya Ya Termasuk Kalau anak Oh anaknya Sudah hafal 30 juz Hati-hati ya Yang ngapalin itu anak Bukan kita Nah jadi orang tua Nano centil ya Ibu anaknya sudah Ya memang Sebagai orang Aleh Padahal dia jarang ngaji Tapi ada yang Jadi ujung Nah saya Kalau ada yang Ngobrol Tidak boleh ganggu Yang ngobrol Ya Jadi kita diam Lihat aja Kalau ngerti Memberhenti Tapi ada yang Enggak ngerti juga Tetap yang ngobrol Lanjut Jadi jangan Ujung Kalau kita Ditakdirkan Sebagai pemimpin Misalkan Perusahaan Atau departemen Atau Tetap Kita tuh Jangan sampai Merasa paling hebat Paling penting Apalagi Kalau jabatan dunia Kan suka dipindah-pindah Ya Kemarin kan di pendopo Saya udah beberapa kali Ceramah disana Dan ganti-ganti Itu itunya Bupatinya Asli itu Jadi Biasa Misalkan Bapak jadi Biasa Ini mah Hanya episode Enggak usah Merasa Menjadi spesial Enggak Biasa aja Ya Karena Jadinya punya jabatan Itu bukan karena hebat Tapi karena Allah We mau Orang punya Kekayaan Punya jabatan Punya popularitas Punya Kepandean Itu karena Allah mau Saja gak sih Tapi kita kan Harus kerja keras Supaya kita Eh Tukang batu Lebih keras Kerjanya dari kita Yang Udah gak Kebukin batu Tapi Kalau memang Jatah rejekinya Segitu Ya segitu Tapi Belum tentu Hina Siapa tau Tiap mukul batu Istighfar Jadi Ada tuh Yang nyapu Nyapu Gitu Tetep ya rejekinya Segitu Belum tentu Hina Di sisi Allah Karena siapa tau Tiap zikir Tiap nyapu Dia tuh Istighfar Solawat Makin banyak Yang disapu Makin banyak Dosanya yang terampuni Nah kita Jarang istighfar Kalau ngitung uang Weh hantam Bukan ngitung dosa Padahal tiap Ngitung uang tuh Harus dihitung juga Hisabnya Di akhirat nanti Nah hadirin Ha itu jadi Tarara gangkil Kuma Itu itu ya Mening Bengar Ulah Mening Ya Mening soleh Udah kekayaan Allah yang ngebagi Ada Tapi kita harus pinter Supaya banyak rejeki Kata siapa Yang pinter-pinter Bokeh juga banyak Pinter ketipu Ya Tapi perlu gak Istri saya Pinter nyari uang Atau habis Uang kita Ya Karena disembunyikan Dimanapun Ketemu Kan ada yang Wah istrinya Pinter nyari uang Habis terus Katanya uang saya Disembunyikan Dimanapun Ketemu Hadirin Astagfirullah Jadi Kita jangan Ujub Kalau kita Dikasih Casing Langsung Kita jadi Yakin Bahwa saya Bahwa saya Dihormati Orang Karena Allah lah Yang Menetapkan Saya ini Itu Dan sebagainya Yang saya miliki Adalah Justru dosa Kekurangan Kesalahan Ini Membuat kita Jadi lebih Tenang Ya Tidak Merasa penting Tidak Menginginkan Orang lain Memperlakukan Kita Spesial Karena Kalau kita Udah Merasa Kita Menuntut Orang lain Memperlakukan Kita Spesial Diormati Dikasih Kursi Yang khusus Diperlakuan Disilahkan Pintu Dibukakan Mau Duduk Mau makan Diskursi Ditarikin Mau makan Ini Ditaplakin Kan begitu Orang yang penting Itu ya Ini Kemudian Disuapin Bahkan Yang paling Tinggi Derajatnya Itu Di Kemudulu Oleh Yang Iya kan Saya Lihat Orang penting Itu Kayak Apa Kan Pernah Lihat Di Film Itu ya Seorang Raja Ratu Mau Masuk Pintu Dibuka Oh Gini Orang penting Mau duduk Kursinya Ditarikin Disiapin Disini Dipasangin Disini Terus Dihuapan Dan Dimamah Dulu Hadirin Sekalian Udahlah Biasa-biasa Aja Dalam Hidup Mas Tujuk Jangan Ingin Diperlakukan Spesial Oleh Orang Lain Walaupun Secara Duniawi Kita Diuji Dengan Kedudukan Spesial Di Antaranya Jabatan Kedudukan Kekayaan Popularitas Penghargaan Kita Fokus Aja Dengan Apa Yang Allah Tahu Tentang Diri Kita Jadi Itu Aja Di Hati Kita Oh Ya Allah Engkau Tahu Saya Ini Solat Jarang Khusu Amal Jarang Ikhlas Mata Tidak Terjaga Kita Sibuk Aja Dengan Apa Yang Allah Tahu Dan Istighfar Nah Mungkin Orang Menganggap Wah Itu Tawadu Itu Urusan Orang Tapi Urusan Kita Adalah Tidak Merasa Penting Tidak Merasa Spesial Sehingga Kita Tidak Menuntut Orang Lain Memperlakukan Kita Spesial Masya Allah Bahagia Karena Makin Kita Merasa Penting Kita Ingin Orang Lain Memperlakukan Kita Spesial Udah Tidak Tenangnya Banyak Kecewa Banyak Sakit Hati Banyak Jengkel Banyak Marah Dan Itu Tidak Akan Membuat Kita Bahagia Dan Mulia Bagaimana Adin Sekalian Kok Menjiwai Sekali Si Ceramanya Saya Kan Mantan Hadirin Aduh Untuk Bisa Ngomong Gini Ternyata Perlu Puluhan Tahun Harus Dihina Dulu Supaya Sadar Terima Kasih Kepada Yang Sudah Menghina Dan Ngebully Saya Itu Membangunkan Saya Dari Tertipu Nikmatnya Dihargai Orang Lain Ternyata BN Akma Jadi Orang Biasa Biasa Saja Tapi Bermanfaat Banyak Nah Itu Yang Mudah Mudahan Secara Sederhana Karena Kita Saya Dengar Disini Banyak Pengusaha Ada Siapa Yang Kemarin Pengusaha Bangkrut Banyak Pengusaha Ada Terusannya Hadirin Ada Pengusaha Sukses Ada Pengusaha Bangkrut Bangkrut Itu Bagus Tidak Bangkrut Bagus Tidak Tergantung Kalau Dari Bangkrut Jadi Soleh Bagus Tapi Kalau Bangkrut Jadi Stres Berlipat Penderitaannya Nah Hadirin Sekalian Janganlah Jangan Jangan Merasa Spesial Jangan Ingin Diperlakukan Spesial Sibuklah Dengan Apa Yang Allah Tahu Tentang Diri Kita Insyaallah Kita Akan Merasa Lebih Nyaman Dalam Hidup Ini Dan Sejujurnya Sebetulnya Kita Diperlakukan Tergantung Dari Dimana Kita Berada Misalkan Dokter Di Harga Itu Yang Mengenal Kita Kalau Orang Mengenal Kita Di rumah Sakit Oh Dokter Tapi Di Pasar Mante Yang Tidak Mengenal Seperti Aagim Saya Kalau Yang Kenal Saya Waduh Menuh Tapi Yang Tidak Kenal Misalkan Di Australia Hare Dupak Coba Kemarin Waktu Di Turki Di Dupak Hare Tidak Minta Maaf Tidak Jadi Jangan Dan Kalau Orang Sebel Kekita Beda Lagi Kita Walaupun Kita Berprestasi Kalau Orang Sebel Melihat Kita Apapun Kita Lakukan Jelek Kalau Orang Tidak Kenal Kita Tidak Ada Apa-apanya Kita Buat Dia Tapi Kalau Orang Sudah Mengenal Kita Barulah Yang Ada Apa-apanya Tapi Semua Itu Harus Sama Aja Karena Bagi Kita Yang Paling Penting Dalam Hidup Ini Adalah Apa Yang Allah Tahu Tentang Diri Kita Nah Sekalian Inilah Sekilas Pintas Tentang Riado Kita Karena Ujiannya Kalau Diberikan Casing Itu Merasa Lebih Dari Yang Lain Padahal Casing Itu Allah Yang Membagikan Yang Lain Susi Se